Pembahasan yang ketujuh Pekerjaannya s.a.w Beliau s.a.w pernah menggembala kambing Dan hal inilah yang menjadi sebab kesabaran Kasih sayang dan perhatian beliau kepada orang-orang lemah Beliau s.a.w bersabda Tidaklah Allah s.w.t mengutus seorang nabi kecuali ia pernah menggembala kambing Para sahabat pun bertanya Bagaimana dengan engkau wahai Rasulullah Kemudian Rasulullah s.a.w pun menjawab Iya aku pun pernah menggembala kambing Dengan imbalan uang dari penduduk kota Makkah Pembahasan yang kedelapan Perniagaan dan pernikahannya Ketika beliau s.a.w berumur 25 tahun Beliau pergi ke negeri Syam untuk berniaga Hingga beliau sampai ke daerah Busra Lalu beliau pun kembali ke kota Makkah Dan setelah itu beliau menikah dengan Khadijah binti Khuailid r.a Istri pertamanya s.a.w Pembahasan yang kesembilan Membangun Kaabah Baitullah Ketika Rasulullah s.a.w berumur 35 tahun Bangunan Kaabah mulai rusak Maka kaum Quraish pun berusaha untuk membangunnya kembali Dengan membagi pekerjaan kepada kabilah-kabilah diantara mereka Setiap kabilah mengerjakan Satu sisi Kaabah Setelah proses pembangunan Kaabah sudah sampai pada sisi Hajar Aswad Mereka pun berselisih Siapakah yang akan meletakkan Hajar Aswad pada tempatnya Dan perselisian tersebut berlangsung selama 4 atau 5 hari Hingga akhirnya mereka bersepakat Untuk menjadikan orang yang pertama kali masuk dari pintu masjid sebagai hakim Dan ternyata Orang yang pertama kali memasuki masjid adalah Rasulullah s.a.w Maka mereka pun menjadikan beliau s.a.w sebagai hakim Di antara mereka Rasulullah s.a.w kemudian memerintahkan mereka untuk mengambil sebuah selendang Dan meletakkan Hajar Aswad di atasnya Lalu beliau meminta setiap kabilah untuk memegang setiap sisi selendang tersebut Dan mengangkatnya menuju tempat Hajar Aswad Lalu Rasulullah s.a.w pun mengambil dengan tangan beliau Dan meletakkan Hajar Aswad di tempatnya Pembahasan yang ke-10 Masa penyandiriannya Aisyah r.a berkata Rasulullah s.a.w dahulu senang menyendiri Beliau biasa menyendiri di kuahira Dan bertahannuth Tahannuth artinya adalah beribadah Rasulullah s.a.w beribadah di dalamnya beberapa malam Beliau sangat membenci berhala-berhala yang diakini oleh kaumnya Tidak ada sesuatu yang beliau benci melebihi hal tersebut Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!